Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Oke, selamat datang kembali di channel LiveJagTV Baik, di kesempatan video kali ini Gue mau berbagi tutorial kepada kalian Yaitu mengenai cara mengatasi data seluler Yang tidak mau muncul di Android Nah, caranya itu gampang banget teman-teman Oh ya, buat kalian yang baru saja Mampir ke channel LiveJagTV ini Yaitu channel gudangnya tutorial Kalian bisa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya Agar mendapatkan notifikasi konten terbaru dan bermanfaat untuk kalian Oke, langsung saja kita ke tutorialnya guys Yaitu cara mengatasi data seluler yang tidak mau muncul di Android kita Nah, caranya itu gampang banget Di sini kita langsung saja masuk ke pengaturannya guys Nah, di pengaturan sini Kalian itu langsung saja cari yang namanya SIM dan jaringan seluler guys Nah, kita klik saja seperti ini Setelah itu di sini ada pilihan banyak sekali Sebuah menu ataupun pengaturan yang mana kalian fokus saja pada yang SIM yang kalian gunakan Contohnya di sini yang tidak muncul punya saya Contoh ya, mungkin SIM satunya tidak muncul Kalian bisa klik saja SIM satunya Setelah itu di sini ada beberapa menu yang mana kalian yang pertama kali Kalian pilih saja yang paling bawah yaitu nama titik akses guys Nah, kalian pilih di sini Ya, di nama titik akses klik saja Setelah itu di sini kalian bisa menambahkan GPS-nya Sesuai dengan yang kalian tahu Nah, kebetulan di sini saya tidak perlu menambahkan GPS-nya Jadi, saya langsung klik saja di bagian pojok kanan atas pojok ya Di sini ada titik 3 Kalian klik seperti ini Lalu kalian tinggal klik setelulang ke default Nah, secara otomatis Biasanya itu harusnya sudah bisa ya guys Atau sudah muncul Tapi kalau misalnya belum bisa Kalian bisa cobain sebuah kode Yaitu di sini kita masuk ke telpon Yaitu kodenya adalah Bintang Pagar Bintang Pagar 4636 Bintang Pagar Bintang Atau kita kembali ke Pagar Bintang Pagar Bintang Oke, jadi kalau sudah seperti ini Kalian masuk saja ke informasi telpon Setelah itu, di sini kalian bisa lihat saja di paling ini ya Di bagian sini Kalian bisa klik di ini guys Yang, maaf Di sini kalian bisa klik LTE Only ya Seperti ini Jadi, kalau misalnya di situ sudah kalian klik seperti ini Harusnya di situ bisa muncul ya guys Dan kalau misalnya belum muncul Di sini kalian langsung saja restart aplikasi handphone kalian Agar nanti bisa kemuat ulang Dan hasilnya itu berhasil guys Oke guys, mungkin cukup sekian tutorial Mengenai cara atasi Sebuah data seluruh yang tidak mau muncul di Android Oke, see you next time guys Pagar Bintang Pagar Bintang